Hai semuanya Assalamualaikum ketemu lagi di channel Lortyari di video kali ini aku mau bikin cemilan yang enak cocok sekali dinikmati pas lagi sampai atau bisa juga dijadikan ide jualan ya kali ini aku mau bikin cilok piwil yang pastinya enak dan kenyal apalagi dicocok dengan saus kayak gini ya teman-teman ini pasti enak banget untuk resep selengkapnya kalian lagi tonton video saya sampai akhir ya semoga video saya bisa menjadi tambahan menu cemilan buat teman-teman semua selamat menonton terima kasih disini aku udah siapkan 200 gram daging ayam ini aku gunakan bagian dada ya teman-teman atau kalau kalian mau yang bagian paha juga boleh kemudian aku tambahkan air es lalu ini aku tambahkan 3 siung bawang putih yang udah aku haluskan lanjut aku akan tambahkan saldut bubuk serta garam secukupnya kemudian aku akan kutub dan siap untuk dicoper ya oh ya maaf tadi tuh aku kelupaan lada bubuknya belum aku masukkan ya ini aku coper lagi nah setelah aku coper ini hasilnya kayak gini teman-teman kemudian ini aku akan taruh ke dalam wadah yang agak lebar kayak gini biar nanti tuh lebih gampang untuk mengulainya lalu aku akan tambahkan 2 sendok makan tepung terigu serta 10 sendok makan tepung tapioca kemudian aku tambahkan 1 butir telur lalu aku tambahkan 1 lonjer daun bawang yang udah aku iris kemudian aku tambahkan 1 saset kaldu ayam lalu aku tambahkan sedikit garam dan aduk-aduk ya biar semuanya tuh tercampur merata biar cepat kalis ini aku akan uleni menggunakan tangan ya teman-teman aku gunakan sarung tangan biar lebih higienis dan hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman ini tuh udah kalis jadi tinggal sekarang aku akan siapkan air kemudian aku rebus ini aku tambahkan sedikit minyak ya biar tidak lengket tunggu sampai airnya mendidih terus nanti aku akan gunakan api paling kecil ya biar tidak ini hasilnya tuh lebih maksimal kemudian aku akan cetak menggunakan sendok dan garpu seperti ini karena ini namanya cilok kriwil jadi ini aku gunakan kayak gini ya teman-teman kurang lebih ulangi sampai semuanya selesai ya selamat menikmati selamat menikmati nah ini aku akan masak sampai semuanya itu terangkat ke atas ya itu artinya udah mateng kurang lebih seperti ini teman-teman kemudian ini aku akan taruh ke dalam piring setelah ini aku akan kukus ya biar lebih kenyal lagi ini aku gunakan alat kayak gini ya teman-teman terus aku akan tutup ini aku kukus sekitar 10-15 menit nah sambil menunggu aku mengukusnya ini aku akan siapkan untuk saus sambalnya ini ada cabe sama bang putih ini aku kukus sebentar aja kira-kira 10 menitan setelah 10 menit kemudian aku akan ulap aja ya biar lebih cepat kalau kalian mau dicoper juga nggak apa-apa ya teman-teman ini aku lagi malas mencobernya jadi aku ulek kemudian aku siapkan teflon dan tambahkan sedikit minyak goreng lalu akan aku tumis bumbu yang udah aku ulek tadi ini aku tumis sampai agak harum nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman lalu aku tambahkan sedikit air kemudian aku tambahkan saus tomat sedikit aja lalu aku akan tambahkan juga sedikit kaldu bubuk garam serta sedikit gula ya ini aku akan masak sampai airnya itu agak sedikit menyusut dan agak sedikit kental ini aku masak dengan menggunakan api kecil ya teman-teman jangan terlalu besar apinya kurang lebih seperti ini kemudian aku akan angkat dan taruh ke dalam mangkok ini kuahnya tuh kental dan aromanya tuh enak banget kalau kalian mau lebih kental lagi kalian bisa tambahkan tepung tapioca apoto tepung mesin nah ya dan hasil untuk sausnya tuh kurang lebih seperti ini teman-teman ini enak banget untuk saus cocolan cilap atau gorengan juga boleh dan ini untuk cilapnya tadi udah matang udah aku tiriskan sekarang akan coba icip-icip gimana rasanya ya selamat menerokin ini aku cocol dengan saus yang udah aku buat tadi untuk rasa cilapnya itu kenyal dan enak banget rasa daging ayamnya tuh kerasa banget dan untuk saus sambalnya ini juga enak pedas buat kalian yang gak suka pedas bisa dikurangi ya untuk sapinya oke teman-teman untuk resep saya kali ini sekiranya cukup sampai disini ya kalau kalian ada kritik dan saran silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya dan jangan lupa juga dukung channel saya biar lebih berkembang lagi dengan cara tekan like subscribe dan komen ya sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye